Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Saudara-saudara, bagaimana hari ini? Alhamdulillah Semuanya siat-siat, baik-baik Hari Senin merupakan hari penyemangat pertemuan kita, perkulian kita Meskipun kalau di luar rancana mungkin hari Senin adalah hari yang memusankan Ayo kita bersemangat dengan hari Senin Kita, kemarin kita sudah membahas demokrasi Lanjutan dengan tema gender Ayo kita lihat di papan Gender dan problematika pernegara Ya, itulah sebuah tema yang menarik bagi kita Karena sesudah kita membahas demokrasi Langsung membedah terkait hal yang pada awalnya Itu sesuatu yang sangat sensitif untuk dibicarakan Coba Kalau kita ngomong gender kemarin Maka Sepertinya tidak ada ampun Maksudnya mereka teman-teman kaum perempuan Karena Ya, dipandang sebelah mata Tapi sebetulnya bagaimana Ayo kita lihat Pada halaman berikutnya Tapi di halaman berikutnya ini Kita masih mereview terkait dengan Pertemuan minggu kemarin Yaitu Ya, demokrasi Setiap orang yang mempunyai kekuasaan Cenderung menyalahgunakan kekuasaan Tetapi yang mempunyai kekuasaan Terbatas Sudah pasti akan menyalahgunakan kekuasaan Jadi berbicara penyalahgunakan kekuasaan Oleh sang penguasa Itu sebetulnya Merupakan setiap atau dasar dari Ya Kecenderungan seseorang Kalau kita hubungan dengan tema hari ini Sebetulnya tidak ngomong Laki perempuan sesuai dengan gender Ataupun jenis kelamin Tapi bahwa Yaitu berpotensi siapapun orangnya Pada PAD20 Demokrasi konstitusional lebih luas Yang Diterapkan dan Diterjemahkan Untuk mengembangkan Kehidupan berbangsa dan bernegara Baru kita Selanjutnya Membicarakan Membicarakan tentang gender Ya Gender itu pada dasarnya Awalnya kita hanya Ngomong jenis kelamin Yaitu karena Secara Apa namanya Tekstual Atau mungkin Apa ya Secara bahasa lah Itu artinya adalah Jenis kelamin Kalau kita melihat Dari Kamus bahasa inggris Tapi sebetulnya Kalau berbicara Gender Itu tidak Identik dengan Perbedaan biologis saja Nah ini sebuah Masukan Dari Teman-teman Aktifis gender Tapi sebetulnya Tidak aktifis gender saja Banyak Masyarakat Yang Mempunyai Pula pikir yang sama Intinya bahwa Kalau berbicara Atau Membincangkan seorang manusia Itu tidak Perlu Hanya Berbicara Hal yang Sangat biologis saja Karena Perbedaan Yang sangat biologis itu Ya Sangat Kodrati Perbedaan seksual Alami Dan kodrati Itu adalah hal yang Ya semenjak Sudah lahir Tetapi Kalau kita Perbedaan simbolis Dan sosial Perpanggap Pada jenis kelamin Pasti nanti Ini tidak ada Titik temu Dalam kehidupan ini Jadi Orang yang Berpikir Tentang Seseorang Kemudian Dihubungkan dengan Tekst tanpa Harus Terjemahan yang Lebih luas Maka Itu Dalam kehidupan Bermasyarakat Akan agak sulit Begitu juga Dalam kehidupan Yang tidak harus Dengan teks agama Terkait dengan Apa yang menjadi Kepercayaan masyarakat Maksudnya Yang terjadi Perbedaan curang Pemisah Antara Laki-laki Dan perempuan Mendasarkan pada Jenis kelamin tadi Jadi Dipahami sekali lagi Perbedaan seksual Itu alami Dan kodrati Yaitu normal Ya manusia Ada laki Dan ada perempuan Secara Biologis Kodrati Tetapi Apakah Substansi Kehidupan Itu harus Kemudian Laki-laki Dan perempuan Kan tidak Gender Merupakan Konstruksi Sosial Jadi Banyak pemikir Gender Aktifis Gender Bahkan Sudah Banyak yang Kaum Agamawan Juga Berpikir bahwa Gender Merupakan Konstruksi Sosial Kalau kita Atau saudara Berpikir bahwa Ah kamu itu Perempuan Tidak usah Berpikir yang Macam-macam deh Paling Nanti Sesudah kuliah Ya akan Kembali lagi Ke Dapur Kasur Sumur Ya itu menjadi Masalah Kalau Konstruksinya Seperti itu Tetapi Kalau konstruksinya Ya Silahkan Berkuliah Secara baik Toh Masa depan Akan terbuka Ada Presiden Yang Dari Perempuan Gubernur Wali kota Bupati Semua sudah Terwujud Maksudnya Pernah hadir Di Indonesia ini Bumi Kawati Bukho Fifah Di Jawa Timur Kalau Bumi Kawati Kan di negara Di presiden Kemudian Burisma Sebagai wali kota Kalau Bupati Banyak Kalau melihat Bupati Di Apa namanya Se Indonesia Luar biasa Jumlahnya Jumlahnya Jadi Kalau kita Berbicara Keberadaan Perempuan Dan selanjutnya Kita Mengkategorikan Mereka Hanya berdasarkan Ya Jenis Kelamen Tadi Untuk Aksion Dalam Kehidupan Sosial Itu akan Menjadi Masalah Tapi Kalau Fikiran Saudara Bahwa Gender Itu adalah Yang paling Penting Bagaimana Bisa menghadirkan Sebuah konstruksi Sosial Yang benar Tidak Mendasarkan Pada Jenis Kelamen Itu yang Lebih Akan Membawa Ke Kemajuan Percaya Atau Tidak Sebenarnya Pada kesempatan Ini bukan Kita Ngomong Percaya Atau Tidak Karena Kalau Hubungan Percaya Atau Tidak Hubungannya Dengan Teks Agama Misalkan Tapi Sebetulnya Lebih masalah Mana Kalau Dalam Kehidupan Sosial Lebih Berfungsi Bermanfaat Mana Toh Mereka Ketika menjadi Presiden Gubernur Ataupun Bupati Wali Kota Mereka Bisa Meskipun Memang Kalau Secara Pribadi Ketika Memimpin Memang Ada Perbedaan Tetapi Dia Juga Mempunyai Kelebihan Dalam Hal Hal Tertentu Tanpa Pemimpin Tentunya Oke Selanjutnya Kita Pembutuhan Gender Karena Sosial Budaya Ini Kita Menghadirkan Sebuah Perbedaan Yang Terjadi Di Jawa Bali Dan Minang Ayo Kita Membandingkan Ketiga Tempat Tersebut Kalau Kita Bawa Ke Internasional Maka Arab Dengan Barat Misalkan Atau Timur Tengah Dengan Barat Timur Tengah Asia Dengan Barat Itu Jelas Berbeda Di Jawa Ya Kaum Perempuan Itu Secara Konstruksi Seakan Akan Bukan Seakan Akan Mendapatkan Tempat Yang Kurang Bagus Meskipun Secara Praktis Mereka Melebihi Terkait Dengan Konstruksi Tadi Maksudnya Banyak Banyak Masyarakat Jawa Menempatkan Posisi Perempuan Itu Ya Posisi Yang Saya Pahamkan Tadi Dapur Kasur Sumur Maksudnya Dapur Itu Kamar Atau Dapur Itu Ya Dapur Bukan Kamar Dapur Itu Ya Ruangan Yang Ada Di Belakang Untuk Memasak Sumur Sumur Itu Kamar Mandi Ya Dia Bertugas Mencuci Dan Sebagainya Kasuk Ya Dia Melayani Sang suami Di Tempat tidur Tapi Pada Prakteknya Perekonomian Yang terjadi Di Masyarakat Jawa Banyak Malah Dikover Oleh Perempuan Contoh Ya Pasangan Suami Istri Di Jawa Contoh Ketika Bangun Tidur Sang Perempuan Itu Sebelum Subuh Atau Sebelum Terpit Matahari Mereka Sudah Bangun Sudah Menyiapkan Makanan Sang Laki-laki Biasanya Bukan Semuanya Tentunya Sebagian Itu Masih Tidur Sebagian Perempuan Sudah Pergi Kesawah Atau Membuka Warungnya Tetapi Sang Laki-laki Baru Ia Berhubungan Dengan Misalkan Binatang Piaraan Burung Burung Piaraan Ataupun Lainnya Perempuan Sudah Bekerja Di Sampah Sudah Bekerja Di Warungnya Atau Tokonya Laki-laki Masih Santai Meskipun Sebelumnya Sang Sang Istri Perempuan Itu Sudah Menyiapkan Yang Makanan Untuk Kebutuhan Satu Keluarga Itu Dan Selanjutnya Sehingga Penekanan Bahwa Perempuan Itu Adalah Kasur Sumur Dapur Dapur Kamar Tidur Kamar Mandi Tidak Terbukti Seakan-akan Itu Hanya Sebagai Alat Justifikasi Seseorang Untuk Ya Mengalahkan Sang Perempuan Atau Sekali lagi Ya tentunya Tidak Semuanya Banyak Perempuan Malah Menjadi Semacam Tumpuan Hidup Dalam Kehidupan Jawa Meskipun Sekali lagi Apa yang Menjadi Pemahaman Orang Jawa Perempuan Adalah Posisi Di Belakang Kemudian Di Bali Berbeda Kehidupan Di Bali Sangat Berbeda Dengan Orang Jawa Kehidupan Minang Sangat Berbeda Lagi Seakan-akan Dia malah Terdepan Dalam Segalanya Jadi Kalau Melihat Perbedaan Ciri Budaya Yang Ada Ya Akhirnya Kita Kembalikan Tadi Bahwa Berbicara Gender Itu Konstruksi Sosial Yang Paling Penting Bukan Membedakan Tentang Jenis Kelamin Tadi Yang Digunakan Untuk Misalkan Alat Hegemoni Oleh Laki-laki Ataupun Kepada Perempuan Atau Alat Untuk Menaklukkan Laki-laki Terhadap Perempuan Saya Sendiri Laki-laki Mungkin Saudara Mungkin Setuju Dengan Atau Tidak Setuju Dengan Pendapat Ini Tetapi Ayo Kita Renungkan Bersama-sama Next Perbedaan Gender Ya Ayo Kita Kupas Satu Persatu Tentang Perbedaan Tersebut Yang Selanjutnya Menjadi Pemahaman Kita Secara Ya Sempurna Perbedaan Jenis Kelamin Ya Kita Pahami Kalau Perempuan Itu Pasti Punya Haid Laki-laki Punya Kumis Ya Itu yang Membedakan Kalau Laki-laki Perempuan Punya Payudara Kemudian Perempuan Punya Payudara Laki-laki Punya Jagun Kemudian Alat Jenis Kelaminnya Juga Sudah Tahu Laki-laki Dan Perempuan Itu Juga Sangat Berbeda Tidak Bisa Misalkan Berfungsi Yang Sama Ya Apa Nanya Bentuknya Pasti Berbeda Begitu Juga Sosok Tubuh Seorang Laki-laki Dan Perempuan Itu Pasti Berbeda Bentuk Tubuhnya Selanjutnya Berbicara Stereotip Danger Stereotip Gender Bahwa Di rumah Perempuan Itu Mengerjakan Pekerjaan Rumah Tangga Kalau Laki-laki Mengerjakan Pekerjaan Yang Berat Berat Dan Penuh Resiko Itu Berbicara Laki Dan Perempuan Berdasarkan Ya Apa Yang Terjadi Selama Ini Terkait Dengan Stereotip Gender Maksudnya Apa Ya Masyarakat Seakan-akan Ya Pokoknya Perempuan Mengerjakan Perjalan Rumah Tangga Laki-laki Mengerjakan Hal Yang Sangat Berat Kita Nanti Akan Membah Tentang Hal Yang Berbeda Ini Ini Stereotip Kemudian Berbicara Mainan Misalkan Mainan Itu Ya Berbicara Perempuan Itu Ya Masa-masaan Main Bunika Main Yang Jual Pasar-pasaran Kalau Berbicara Laki-laki Main Sebak Bola Kelereng Main Yang Apa Namanya Penuh Tantangan Meskipun Pada Praktiknya Sekarang Ini Tentunya Ya Tidak Selalu Persis Tetapi Yang Menjadi Pemahaman Selama Ini Perbedaannya Terkait Dengan Jenis Kelamin Stereotip Gender Dan Permainan Anak Itu Yaitu Tadi Terjadi Perbedaan Tetapi Ingat Pada saat Ini Kita Berbicara Gender Dan Problematika Dalam Kehidupan Bernegara Next Perbedaan Jenis Kelamin Tidak Bisa Dipertukarkan Merupakan Anugrah Tuhan Ya Jelas Saya Laki-laki Tidak Tidak Mungkin Jadi Perempuan Mungkin Ada Yang Protes Lupa Ada Kok Yang Jadi Perempuan Itu Yang Apa Itu Namanya Operasi Operasi Itu Ya Mungkin Itu Terjadi Tetapi Ketika Seorang Laki-laki Berubah Menjadi Perempuan Fungsinya Terkait Dengan Instrumen Laki-laki Tadi Ketika Berubah Menjadi Perempuan Tidak Tidak Maksimal Atau Bahkan Tidak Berfungsi Mungkin Hanya Secara Penglihatan Mata Berubah Taruh Misalkan Janus Kelamin Payudara Misalkan Atau Jagonya Mungkin Malah Tidak Bisa Dirubah Atau Lain-lain Tetapi Ya Mungkin Kalau Taruh Misalkan Janus Kelamin Kemudian Dirubah Ya Tidak Berfungsi Laki-laki Kemudian Disuruh Mempunyai Rahim Sebagaimana Perempuan Tidak Rasional Meskipun Ada Beberapa Percobaan Untuk Bagaimana Dunia Medis Itu Menghadirkan Ini Tapi Sampai Sekarang Saya Belum Pernah Mendengar Yang Sampai Bisa Berhasil Menampilkan Rahim Untuk Menggantikan Posisi Laki-laki Untuk Pengen Menjadi Perempuan Dengan Alasan Bahwa Dia Ada Semacam Apa Itu Hal Yang Selanjutnya Harus Menjadi Perempuan Sebaliknya Perbedaan Konstruksi Masyarakat Bisa Dipertukarkan Konstruksi Masyarakat Yang Yaitu Tadi Steoritis Tadi Itu Bisa Dipertukarkan Contoh Sekarang Itu Banyak Perempuan Itu Juga Main Sewak Bula Dan Sebaliknya Banyak Laki-laki Itu Juga Main Yang Jual-jualan Atau Main Yang Perempuan Main Motor-motoran Yang Laki-laki Main Yang Selama Ini Dilakukan Oleh Perempuan Bunika Misalkan Kemudian Berbicara Apa Yang Menjadi Stereotip Gender Tadi Apa Yang Dikerjakan Di rumah Laki-laki Sekarang Sudah Banyak Yang Bersedia Mencuci Mencuci Baju Mengerjakan Pekerjaan Rumah Tangga Bahkan Memasak Apalagi Di kota Besar Perempuan Sebaliknya Mereka Bahkan Ada Yang Mengerjakan Pekerjaan Pekerjaan Berat Coba Di Bali Misalkan Luar biasa Perempuan Itu Posisinya Mereka Bahkan Sampai Bekerja Di Jawa Untuk Melebihi Laki-laki Kalau Jenis Kelamin Memang Ada Beberapa Yang Bahkan Dipertukarkan Tetapi Tidak Bisa Maksimal Fungsinya Kembali Laki Terkait Dengan Pekerjaan Memasak Mencuci Bisa Dilakukan Laki-laki Juga Intinya Bahwa Hal ini Adalah Bisa Dipertukarkan Ketika Terkait Dengan Stereotip Apa yang Posisi Laki-laki Dan Perempuan Yang Menjadi Pekerjaan Dalam Sehari-hari Jadi Keduanya Tidak Tentang Peran Tidak Perlu Dibedakan Jadi Berbicara Peran Laki-laki Dan Perempuan Di Dalam Gender Ini Sebetulnya Ya Tidak Perlu Diperbincangkan Tidak Perlu Dipermasalahkan Karena Pada Dasarnya Ya Mereka Manusia Laki-laki Dan Perempuan Perbedaannya Jenis Kelaman Jaja Toh Mereka Ada Saudara Ada yang Kuliah Ada yang Laki-laki Dan Ada yang Perempuan Sekolah Begitu Juga Di Pesantren Juga Di Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Begitu Juga Ketika Kita Ngomong Tadi Gender Diubungkan Dengan Problematika Kebangsaan Kenegaraan Banyak Anggota DPR DPD Dari Perempuan Juga Toh Mereka Juga Bisa Maksimal Mungkin Ada yang Bertanya Lupa Agak Gimana 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 Terkait Dengan Ketika Menjadi Wakil Rakyat Atau Menjadi Bupati Atau Menjadi Ya Laki-laki Juga Ada Yang Agak Berbeda Maksudnya Yang Agak Males Kurang Maksimal Itu Pasti Ada Intinya Bukan Karena Jenis Kelamin Tadi Stereotip Dan Pembakuan Gender Tersebut Dibentuk Masyarakat Yang Memiliki Sistem Patriarki Secara Turun Temurun Jadi Konsep Patriarki Yang Selama Ini Itu Memang Harus Selanjutnya Dipahamkan Secara Ya Terkait Dengan Stereotip Dan Pembakuan Kejender Tersebut Dibentuk Masyarakat Yang Menjadi Sistem Patriarki Secara Turun Temurun Intinya Bahwa Apa Yang Menjadi Pembahaman Selama Ini Ya Harus Digupas Dibahamkan Supaya Tidak Terjadi Salah Paham Supaya Tidak Turun Temurun Yang Ya Posisikan Laki-laki Dan Perempuan Berdasarkan Jendis Kelamin Itu Berbeda Dan Itu Selanjutnya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Juga Harus Dibedakan Itu Jadi Masalah Karena Kalau Hal itu Dibiarkan Maka Pasti Dunia Asasi Manusia Akan Protes Lebih Khusus Adalah Teman-teman Perempuan Protes Hamsan Lama Teman-teman Perempuan Itu Bukan Karena Protes Yang Tidak Terima Bukan Tapi Memang Substansi Dari Gender Itu Tidak Boleh Membedakan Antara Laki-laki Dan Perempuan Dalam Hal Publik Posisi Yang Membedakan Tadi Ya Pentuk Tubuh Mainan Atau Penyang Lainnya Tadi Tidak Berpengaruh Terhadap Kehidupan Sehari-hari Kehidupan Publik Dan Lain Sebagainya Sama Mempunyai Peluangnya Sama Untuk Mengubahnya Perlu Ada Sosialisasi Pembiasa Dan Waktu Jadi Memang Khususnya Di masyarakat Jawa Saudara Kalau Perempuan Kalau Keluar Jam Malam Eh Jangan Perempuan Masa Keluar Malam Tapi Lagi-lagi Sampai Pah Sampai Pagi Itu Masalah Kalau Perempuan Gak Gak Boleh Seharusnya Laki-laki Gak Boleh Tapi Memang Itu Semua Perlu Waktu Untuk Menyakinkan Memang Khususnya Di Daerah Di desa Itu Hal yang Sangat Tabu Perempuan Keluar Malam Itu Sangat Tabu Tapi Tapi Mungkin Yang Saudara Pertanyakan Mengapa Laki-laki Tidak Tabu Itu Menjadi Masalah Toh Perempuan Makan Malam Laki-laki Juga Makan Malam Itu Kalau Saudara Tidak Pelan-pelan Mensosialisasikan Bahwa Kalau Memang Laki-laki Boleh Keluar Malam Biasanya Perempuan Juga Boleh Tapi Ini Tidak Ajarin Saudara Untuk Selalu Keluar Malam Bukan Ini Coba Laki-laki Itu Mengapa Diperbolehkan Tapi Perempuan Tidak Boleh Kalau Memang Keluar Malam Itu Tidak Bagus Ya Laki-laki Juga Tidak Boleh Bukan Hanya Perempuan Intinya Bukan Laki-laki Perempuannya Tetapi Keluar Malam Kalau Keluar Malam Itu Karena Untuk Beli Nasi Goreng Atau Belanja Demi Kebutuhan ABCD Tapi Tidak Apa-apa Atau Kadang-kadang Kemudian Perempuan Diberintah Oleh Orang Tua Ya Kamu Belanja Kemudian Ngomong Saya Kan Perempuan Tidak Boleh Keluar Malam Itu Menjadi Masalah Dari Dalam Posisi Ketika Dia Bermain Itu Berportes Ketika Tidak Diberi Kesempatan Tetapi Ketika Dalam Hal Diberintah Oleh Orang Tua Dia Kemudian Mengedepankan Tentang Jenis Kelaminya Tadi Itu Menjadi Masalah Kemudian Yang kedua Adalah Pembiasaan Jadi Perlu Dibiasakan Terkait Dengan Apa Yang Seharusnya Diperbolehkan Tadi Supaya Tidak Ada Terjadi Diskriminasi Ya Pembiasaan Disitu Adalah Memang Butuh Waktu Yang Panjang Pelan-pelan Tidak Harus Frontal Butuh Waktu Kemudian Terkait Dengan Ya Ini Waktu Yang ketiga Adalah Waktu Jadi Pelan-pelan Intinya Bahwa Antara Laki-laki Dan Perempuan Itu Selanjutnya Stereotip Dan Pembakuan Gender Itu Yang Awalnya Memiliki Sistem Parti Archi Yang Sangat Berbeda Turun Temburun Seharusnya Yang Seharusnya Selanjutnya Harus Diubah Saudara Itulah Terkait Dengan Gender Ketika Dihubungkan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Jadi Pada Awas Sampai Barusan Ini Tadi Kita Membahas Bagaimana Perempuan Itu Tidak Boleh Hanya Dibatasi Dibatasi Karena Gender Ketika Kita Substansinya Sudah Tahu Maka Selanjutnya Bagaimana Terkait Dengan Kehidupan Bernegara Ya Antara Laki-laki Dan Perempuan Sebetulnya Sama Tidak Ada Perbedaan Antara Keduanya Tidak Boleh Hal Itu Pertama Membatasi Untuk Perempuan Dalam Berkibrah Di Dunia Publik Yang Kedua Tidak Boleh Kemudian Sang Perempuan Jadi Kalau Tadi Kan Untuk Alasan Untuk Membatasi Tapi Tidak Boleh Sang Perempuan Membatasi Dirinya Untuk Tidak Aktif Di Publik Lupa Saya Oleh Orang Tua Saya Oleh Calon Suami Itu Dipermasalahkan Kalau Di Indah Publik Ini Memang Perlu Waktu Yang Ya Berproses Tadi Sosialisasi Pembina Dan Waktu Tadi Presiden Amerika Wakil Presiden Yang Terpilih Perempuan Negara Kita Juga Punya Presiden Perempuan Dan Mampu Ada pun Terkait Dengan Hal-hal Negatif Yang Dikerjakan Presiden Wakil Presiden Perempuan Gubernur Wali Kota Bupati Perempuan Ketika Ada Yang Negatif Kita Bandingkan Dengan Apa Yang Negatif Dari Seorang Laki-laki Mendasarkan Bada Jenis Kelamin Tadi Intinya Bahwa Semua Hal Yang Berhubungan Dengan Publik Jangan Jangan Sampai Berbicara Gender Itu Cukup Membatasi Atau Menghalang-halangi Seseorang Karena Jenis Kelamin Tapi Mereka Siapapun Laki Ataupun Perempuan Itu Tidak Terbatas Dalam Hal Sekali lagi Tampil Di Publik Kalau Laki Boleh Ya Perempuan Boleh Tapi Bukan Berarti Hal Ini Menghalang-haling Perempuan Atau Sebaliknya Kalau Memang Laki-laki Itu Mempunyai Kapasitas Yang Lebih Dalam Kehidupan Berdekat Untuk Misalkan Memimpin Itu Boleh Untuk Memimpinnya Tetapi Kalau Perempuan Itu Lebih Baik Daripada Laki-laki Maka Perempuan Tidak Boleh Dihalang-halangi Mungkin Saudara Akan Pertanya Lupa Itu Dalam Teks Agama Bagaimana Pak Nah Itu Coba Kita Diskusikan Spesial Karena Tema Tema Agama Tersebut Mempunyai Atau Membutuhkan Waktu yang Spesial Untuk Pembahasannya Supaya Tidak Salah Paham Saudara Supaya Saudara Tidak Merasa Distop Dikap Dalam Proses Kedunia Publik Karena Terkait Dengan Ya itu Tadi Jenis Kelamin Atau Gender Yang Dihubungkan Dengan Jenis Genami Dan Stereotip Stereotip Yang Mengarah Kepada Misalkan Pembatasan Terhadap Sisi Perempuan Semoga Ada Manfaat Semoga Gender Dan Problematika Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Ini Membuka Sakrawala Bagi kita Bersama Dan Teman-teman Misalkan Aktifis Perempuan Aktifis Gender Ataupun Aktifis HAM Bisa Memberikan Subhanci Yang Lebih Supaya Pemahamannya Sempurna Terkait Dengan Pemahaman Sang Perempuan Sebenarnya Bukan Sang Perempuan Gender Laki-laki Tepan Perempuan Itu Tampil Di Dunia Publik Semoga Ada Manfaat Ketemu Minggu Depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh